Halo assalamualaikum teman-teman apa kabar anda semua semoga anda dalam keadaan sehat ya pada hari ini saya akan datang user bawa Redmi 4A teman-teman Redmi 4A ringan kondisi seperti di layar teman-teman ini adalah servisan dari user pada saat user datang ke sini atau datang ke tempat saya saya coba tanyakan apakah handphonenya hidup user bilang tidak teman-teman tidak ada tanda-tanda di cas hanya saja saya coba cas di rumah atau di tempat saya untuk indikatornya menyala teman-teman indikator di bagian bawah atau led di bagian bawah menyala saya tidak tahu terlihat di layar atau tidak terlihat ya teman-teman ya untuk indikator menyala hanya saja tidak ada tampilan layar yang mana user juga tidak tahu untuk handphonenya hidup atau tidak dan sekarang saya akan coba bongkar untuk handphonenya teman-teman semoga saja tidak ada masalah pada musimnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti bekas kena air untuk handphonenya sepertinya sepertinya pernah kena air namun saya tidak tahu saya akan coba bongkar terlebih dahulu kalau saya perhatikan dari kaca kameranya teman-teman seperti ada kotoran seperti ini teman-teman seperti ini untuk kondisi kondisi baterainya sudah direpil ya teman-teman untuk baterainya saya akan coba bongkar teman-teman terima kasih telah menonton setelah saya bongkar teman-teman cukup agak sedikit kaget ya teman-teman yang mana di bagian kaleng sini atas sudah pernah dibongkar sepertinya teman-teman saya tidak tahu di service apanya yang di dekat ini konektor baterai juga ada sedikit somplak atau sedikit saya tidak tahu terlihat di kamera atau tidak saya akan coba cas tanpa saya pasang baterai teman-teman apakah ada tampilan layar untuk mesin getar teman-teman untuk mesin getar itu ada getaran ada getar teman-teman saja saja tidak ada tampilan layarnya selamat menikmati tidak ada tampilan layar teman-teman untuk unitnya getar ini tanpa baterai teman-teman tidak ada tampilan layar tidak ada cahaya sedikit pun teman-teman ada-ada di sini terlihat teman-teman di bagian belakang di bagian belakang terlihat untuk cahayanya hancur teman-teman hancur ternyata teman-teman hancur untuk tas krim dan tampilan juga teman-teman mungkin saya akan konfirmasi ke user dulu teman-teman sementara ini dulu untuk cerita Redmi 4A hari ini saya akan konfirmasi ke user untuk LCD sudah jelas tidak bisa digunakan karena hancur dan pecah juga bagian dalamnya teman-teman ada tompelan di beberapa titik saya tidak tahu ini akan ada kelanjutan untuk videonya atau tidak ini sekadar untuk dokumentasi ya teman-teman supaya usernya juga tahu apa yang sedang saya cek dan mungkin saya kirim untuk cerita hari ini semoga kita semua selalu diberikan kesehatan sampai jumpa di video selanjutnya mohon maaf bila ada salah dan kurang kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih